Intro Badal haji Badal haji atau haji pengganti adalah menghajikan orang lain Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menerangkan Bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Ibu saya telah bernadar haji tetapi beliau meninggal dunia sebelum menunaikannya Apakah saya harus mengerjakan haji atas nama ibu saya? Rasulullah pun menjawab Iya berhajilah menggantikannya Bagaimana pendapatmu jika ibumu berhutang? Apakah kamu akan membayarkannya? Nah bayarlah olehmu hutang kepada Allah Karena hutang kepada Allah lebih patut untuk dibayar Untuk dapat melaksanakan badal haji Seseorang harus sudah pernah menunaikan ibadah haji Dan orang yang dibadalkan sudah meninggal dunia atau uzur syari'i Yaitu sakit atau lemah karena usia Padahal orang tersebut mempunyai kemampuan secara materi untuk haji Bagi anda yang akan membadalkan haji orang tua, saudara atau orang lain Berniatlah haji dan umroh atas nama orang tersebut Ucapkan niat Dengan menyebutkan nama dan nama bapaknya Begitu juga niat hajinya berbunyi Dalam menentukan orang yang mengerjakan badal haji Sebaiknya pilihlah orang yang alim dan dapat dipercaya Jangan terkecoh dengan biaya yang lebih murah Hikmah badal haji adalah rasa syukur Dan tali ikatan batin antara orang yang dibadalkan Dengan orang yang membiayai Yang dalam hal ini Bisanya dibayar oleh anak atau keluarganya Terima kasih telah menonton!